Intro Halo teman-teman selamat datang channel Yeni di China Teman-teman hari ini aku mau masak besar Masak besar kali ini menunya adalah tongseng kambing ya Masak besar kali ini juga didukung oleh cece atau keluarga dari kota lubuk pakam ya Selamat berterima kasih, semoga sekinya lancar dan selalu bahagia terus buat keluarga yang dari kota lubuk pakam ini Terima kasih banyak sudah mendukung channel kami dan sudah mau berbagi makanan Dan mendukung aku memperkenalkan masak ke Indonesia di channel sini Jadi teman-teman ikutin terus video aku Ayo sekarang kita persiapkan bahannya Ini mazap di anak bawah Katanya-tinen maizak ini untuk keusaha 26 bulanan senaka Terima kasih dari sana Dek웅 치는 anak 6 bulan Dekient Ialdrim Jogata Sekarang Dekank 여기까지 Kita kasih tau Dek whats ini potong daging kambingnya lebih susah teman-teman daripada daging sapi ini bisa mempunyikan kamu kamu akan membah buah kamu sudah mempunyai buah saya akan mempunyai buah dan saya selesai Aku juga bisa bisa mencari Kepala kamu akan mencari Yang ini harus mencari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Potong seng kambingnya sudah matang, aku mau kasih cabai merah besar ini terakhir, biar warnanya cantik saja teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 Ini daging kambingnya kita tutup dulu nanti baru masak teman-teman karena sekarang juga masih awal kita rencana mau jam 5 lewat atau jam 6 sudah bisa kasih mereka makan disini teman-teman. Ini adalah daging kambing yang seekor cuman kami tidak beli tulangnya kami pisah tulang dengan daging kita hanya beli dagingnya saja teman-teman 21 kg satu ekor kambing. Masak tongseng kambing. Oke, nanti aku bantuin. Terus apa? Ada tongseng kambing dengan manto. Ah, betul. Mereka kan disini sukanya makan manto. Betul. Aku bisa makan nasi. Aku makan nasi ya. Kata mereka, kamu tidak usah makan nasi saja. Makan di bus Xiaomi sama manto. Kata mereka. Tapi aku tidak mau. Aku kan sukanya makan nasi. Iya. Kalau orang Indonesia kan sukanya makan nasi ya teman-teman. Jadi kakak ikut sekarang kami pergi masak ya? Iya ikut. Oh pas tuaminya juga tidak kerja hari ini teman-teman. Dan anaknya sekarang lagi tidur. Jadi sekarang kakak mau pergi langsung kita masak tongseng kambing. Karena aku pakai manto. Jadi tidak ribet juga sih nanti kak. Cuma tinggal dibagi-bagikan saja kepada mereka. Karena kita juga sesuaikan dengan selera orang sini juga teman-teman. Kalau kita masakin banyak nasi-nasi begitu ya. Ada juga orang tua yang kurang suka makan nasi begitu. Kebanyakan mereka ya di sini tidak makan nasi. Tidak suka nasi gitu. Kebanyakan suka manto sama bubur-bubur gitu. Sama asinan gitu. Iya, iya begitu. Terus kalau di musim dingin ya teman-teman mereka tuh suruh kita. Maksudnya tuh saran katanya. Eh kamu kok makan nasi mulu katanya. Makan nasi nanti sakit perut karena nasi kan cepat dingin gitu. Katanya kenapa enggak minum bubur biar hangat. Badan hangat katanya. Tapi enggak bisa teman-teman. Kita ya tinggal di sini sudah bertahun-tahun. Tapi enggak bisa jauh dari nasi. Enggak bisa enggak ada nasi. Enggak kenyang dan merasa perut juga enggak nyaman ya kak. Betul. Memang enggak bisa makan kalau enggak makan nasi ya teman-teman. Kita masukkan dulu ini bumbu halusnya. Terus ini ada juga tadi bumbu yang sudah dihaluskan di rumah. Dan ini adalah bumbu kunyit. di sini ada surai daun salam dan daun jeruk. Dan ini adalah bubuk ketumbar. Teman-teman sebenarnya aku mau kasih bawang merah yang besar ya. Cuma enggak ada di desa juga enggak ada di kecepatan juga pas lagi enggak ada. Jadi aku kasih. Ini kayaknya bawang bombay ya. Ini wanginya langsung keluar teman-teman. Mereka aja bilang dari jauh sudah keciuman ini rasa rempah-rempahnya. Bumbunya sudah matang kita kasih daging kambing ya. Wow. 21 kilo. Di sini ada santan yang beku kita taruh ini dulu teman-teman. Ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita kasih santan. kasih 2 bungkus ya. Sekarang kita bumbuin 2 sendok garam dulu. Oke nanti kita coba gimana rasanya. Wow ini warnanya juga sudah bagus teman-teman. Ini kita kasih kecap manis ya. Kita katakan. Ada yang bisa k kanitkan kita untuk makan. Kambingan. Buka-nya. Buka-nya ia. Nekan. Bagus juga tidak sama. Oke. Kita akan masukkan kambingan di kambingan. Buka-nya tidak? Buka. Buka-nya tidak. ini sekarang kita tutup kita masak satu jam ya karena kan ini banyak orang tua yang makan jadi kita sebisa mungkin masak yang empuk yang orang tua misalnya kalau gak ada gigi atau giginya sedikit bisa makan ini udah rasa harum dan tadi aku juga sudah cobain rasanya pas ya teman-teman asin, manis, gurih, wangi, wal semuanya ada kita tinggal tunggu saja teman-teman rasa asin rasa asin kak Diana mau makan gak? ping, sok ping belikan dia aja kasih kak Diana kasih kak Diana ini cobain mungkin dia juga udah pernah makan kan karena ini di desanya tadi aku cobain yang punya suamiku yang itu rasa asin ini rasa apa? manis kayaknya aku rasa sih manis lebih enak sih kalau hasil cuma ada rasa asinnya saja teman-teman ini 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 datang lagi teman-teman halo guys aku senang kamu datang lagi aku juga senang ketemu kamu senang ya sampai aku danan harus cantik jangan ada saingan gitu tapi enggak danan juga cantik cantik-cantik nanti kita cobain ini tongseng kambingnya pernah makan gak disini? pernah masak gak maksudnya? belum pernah masak belum pernah masak disini aku masak rentang sapi tahun ini baru sekali aku hasilnya hampir 8 tahun kan masak rentang sapi baru bulan-bulan ini kemarin baru habis kemarin itu tuh minta bungkunya sama teman karena susah dapat bungkunya memang harus beli banyak sih maksudnya belinya per satu-satu begitu mau buat sendiri susah blendernya gak ada mau beli blender mahal nanti kalau aku masak aku kasih kamu makan eh ada waktu pergi ke rumahku kita masaknya di rumahku aku gak mau itunya aku aku mau kumpunya aku mau kumpunya nanti masak sendiri oh aku ada aku banyak lengkuas aku belinya banyak enggak 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 beneran masih hangat ini mantonya kita beli 300 300 mantau jadi kita nanti kasih satu orang dua dan 100 nomor antriannya juga sudah selesai dibagi 100 mantau tunggu ini matang lagi ya iya kan pas mereka disini kan suka makan mantau kan siap 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 tunggu nanti daging kambingnya ini sudah matang baru nanti kita kasih sayuran-sayurannya kalau ini tinggal tunggu dia empuk saja sih oh ini dari rumah tadi masak enggak kamu sih datangnya terlambat kamu sampai sini jam berapa sih? aku mau buku itu 2 jam 2 lewat aku ke sini tuh ke awalan anakku baliknya jam panas tadi aku ke sini tapi memang hari ini panas berapa sih derajatnya hari ini? kayaknya udah mau hampir 30 kayaknya oke selesai 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 life kala selesai toti selesai 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 sekarang kita kasih sayur kasih sayur kohl amin tomat dan cabai merah besar wangi kan kak wangi banget langsung ini warnanya juga sangat cantik teman-teman gimana kak ini masa besar perasaannya senang kan dan pengalaman baru wangi banget warnanya juga sangat bagus tongseng kambing ala aku di China jadi begini sudah matang teman-teman dan tadi daging kambingnya juga sudah empuk terima kasih telah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton. Aku harus mencukup Kamu rasa seperti ini? Tidak ada? Tidak ada seperti ini? Tidak ada. Selamat menikmati 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 Dia kerja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kepada Selamat menikmati Selamat menikmati Video aku dari video Selamat menikmati Kita ketemu lagi Video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati